Untuk kesekian kalinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong melakukan pengundian hadiah pelunasan PBBP2 tahun 2020. Kali ini pengundian hadiah dilaksanakan di Kecamatan Pugaan pada 2 Februari 2021. Hadiah PBBP2 tahun 2020 di Kecamatan Pugaan diundi bagi 596 SPPT PBBP2 dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Kecamatan Murumpudak berada di posisi kelima dalam realisasi PBBP2 di tahun 2020. Berdasarkan persentase PBBP2, Kecamatan Pugaan terrealisasi sebesar 61,17% atau Rp32.885.000 dari target Rp53.763.000. Dari 7 desa yang ada di Kecamatan Pugaan, Desa Halangan berada di peringkat pertama dalam realisasi PBBP2 tahun 2020 yakni sebesar 93,9%. Presentasi ini membuat Desa Halangan mendapat piagam penghargaan dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Sekretaris Camat Pugaan, Safrudin Nor mengatakan, Desa Halangan bisa menjadi motivasi dan percontohan bagi desa lainnya yang ada di Kecamatan Pugaan dalam hal pembayaran PBBP2. Harapkan dengan adanya Desa Halangan sebagai peringkat tertinggi di Kecamatan Pugaan ini menjadi motivasi bagi desa-desa lain agar dapat melaksanakan pembayaran PBB dengan lebih ditingkatkan lagi hasilnya. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong, Erwan Mardani, meminta kepada pihak Kecamatan Pugaan agar hasil realisasi PBBP2 tahun 2020 bisa menjadi evaluasi bersama dengan pemerintah desa, sehingga capaian realisasi PBBP2 di tahun 2021 dapat lebih meningkat. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi camat beserta jajarannya nanti, termasuk pelan desa, agar tahun 2021 yang sudah kita masukin ini ada peningkatan. Nah minimal maksudnya bisa 95% ditargetkan gitu. Nah tentu ini harus ada upaya-upaya maksimal, dari camat ke para desa, juga para kolekter juga, agar wajib pajak ini bisa tepat waktu dalam membayarnya. Nah sehingga kalau ini kita lakukan, harapan kita 2021 nanti ada peningkatan. Erwan pun meminta pihak Kecamatan untuk melakukan rapat khusus untuk mengevaluasi pencapaian PBBP2 tahun 2020 di Kecamatan Pugaan. Ia juga meminta pihak Kecamatan melakukan persiapan pembayaran PBBP2 tahun 2021, karena SPPT PBBP2 akan diserahkan pada pihak Kecamatan pada bulan Maret mendatang. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.